Jurusita pengadilan Negeri Medan melakukan eksekusi sebuah rumah mewah milik seorang pengusaha. Tim kuasa hukum pemilik rumah berusaha menghalangi petugas kepolisian dan jurusita karena kasus tersebut masih dalam proses gugatan di pengadilan Negeri Medan. Setelah membacakan putusan, petugas jurusita pengadilan Negeri Medan mendobrak paksa pagar rumah milik seorang pengusaha bernama Rasin di perumahan Padanggolf Mansion di Jalan Polonia Medan, Sumatera Utara. Petugas memberi kesempatan pemilik rumah untuk membuka pintu dengan sendirinya. Namun tim kuasa hukum tak bersedia sehingga petugas membongkar paksa pintu rumah tersebut. Meski mendapat protes, namun puluhan petugas jurusita pengadilan Negeri Medan mengeluarkan paksa semua barang dan perabot rumah tangga yang ada di dalam rumah. Kuasa hukum pemilik rumah, Ramli Tarigan mengatakan, dirinya protes dan keberatan karena eksekusi dinilai cacat hukum apalagi rumah tersebut masih dalam proses hewa-menyewa dan gugatan di pengadilan Negeri Medan. Kuasa hukum menjelaskan ihwal eksekusi rumah tersebut yang berawal saat pemilik rumah meminjam uang ke bank namun pemilik rumah tidak sanggup membayar cicilan karena terkendala keuangan di masa pandemi COVID-19. Pihak bank menjual hutang pemilik rumah ke pihak ketiga dan pihak ketiga melelang rumah tersebut hingga dibeli oleh pemilik yang baru. Kita agunkan ke Commonwealth Bank. Proses Commonwealth Bank ya berjalan-berjalan dengan biasa masuk kondisi COVID-19 ini kan terjadi. Terganggu lah pembayaran kita. Terganggu pembayaran kita. Kita gak tahu deh berapa kali kita memang minta waktu. Akhirnya dia jual kesi hutang kami ini ke pihak ketiga. Itu namanya Dion sekewan. Dijualnya. Dion ini bukan orang Commonwealth Bank. Orang pihak luar dijualnya. Setelah dijualnya, Dion melakukan pengajuan lelang. Maka dibelilah oleh Kadir Karsumin tadi. Yang syogianya kita berpikir Commonwealth Bank lah yang mengajukan. Kan ini hak tanggungan. Commonwealth lah yang mengajukan ke kantor lelang negara. Untuk lakukan lelang. Kalau kami tidak melakukan pembayaran kan gitu. Tapi ini kan kenapa mesti berangkai-rangkai. Sementara itu, tim jurusita pengadilan negeri Medan, Dinar Sinaga mengatakan, eksekusi dilakukan atas dasar penetapan majelis hakim di pengadilan negeri Medan. Tadi pagi kita bacakan penetapan yang sudah ditandatangani pimpinan kami atau ketua pengadilan. Itu enggak bangunan dasar kita. Terus ada perlawanan enggak dari pihak? Kalau perlawanan secara fisik kan bisa dibilang enggak adalah. Tapi secara hukum mungkin masih ada terdaftar perlawanan mereka. Namun prosesnya itu ditangani majelis hakim di pengadilan. Setelah lima jam eksekusi, jurusita berhasil mengeluarkan semua barang dan perabotan rumah tangga milik pengusaha tersebut keluar rumah. Puluhan polisi terus melakukan penjagaan ketat selama proses eksekusi. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Pratama, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.